Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Putra Listrik Kali ini Putra Listrik mau memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengupas kabel tipe NJJ atau NJM dengan aman supaya pisau karternya tidak mengenai isi tembaga yang didalam jadi bagaimana cara yang aman karena kalau asal membuka nanti ditakutkan yang bagian dalamnya nanti terkena pisau akhirnya dia kulitnya terbuka begitu kira-kira nah disini ada dua buah kabel yang berbeda tipenya NJM NJM ini pasti warna putih NJM itu pasti warna putih dan isinya ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4 yang membedakan antara dua kabel ini bungkusnya atau kulitnya jadi kalau NJM itu warnanya putih kalau NJY itu warnanya pasti hitam dan kabel ini biasanya kalau yang NJM ini untuk instalasi rumah ruko atau gedung-gedung kalau yang NJM ini lebih bagus NJM daripada NJM harganya pun lebih mahal NJM daripada NJM nah bagaimana untuk pengupasannya kabel NJM yang aman mari kita simak terus video ini jangan sampai disekit dulu sebelum mengetahui caranya sebelum kita lanjut ngopi dulu biar enggak sepanan ah mantap oke kawan kita mulai ya kawan ya caranya yang pertama adalah gini kawan kalau yang kabelnya kecil itu agak miring aja kawan kita dorong pakai ini dorong aja dorong miring pelan-pelan dorong miring jadi posisi pesonya posisi pesonya itu di samping posisi pesonya di samping kawan di samping seperti ini ya samping samping kawan disamping gini kawan sekarang kalau NJJ 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 seperti ini sambil ditekan posisinya miring disini jangan di tengah jangan di tengah ya jangan begini tapi posisi miring miring begini ya jadi posisinya miring posisi miring kalau sudah sudah posisinya miring seperti ini miring seperti ini ya ini baru dikasih tanda disini secukupnya saja ingat ya jangan di tengah-tengah jangan di tengah-tengah begini jangan di tengah-tengah tapi di posisinya miring miring aja miring gitu ya terus setelah itu kita buka kulitan dalamnya itu dia enggak enggak apa enggak ulet tapi getas ini kalau NJJ itu kalau kita buka pakai kangen ini ya ini yang kulitnya ini mudah 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 disobek nah mudah disobek kalau luarnya dia harus pakai pisau atau karter harus miring begini ya harus miring ya mupasnya miring mupasnya miring jangan begini miring jangan begini jangan lurus tidak boleh jangan nanti kena di dalamnya ini nanti kena dalamnya ya nanti kena dalamnya ini itu saja tutorial tutorial kali ini cara mengupas kabel yang benar posisi besok atau karternya miring ya miring jangan lurus nanti kena kabelnya sangat berbahaya cukup sekian untuk tutorial kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah like komen dan subscribe semoga terima terima kasih selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati untuk kali ini sampai berjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati